Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbih juma'in amma ba'duh Saudara-saudara komuslimin Sekarang ini malam Jumat Sini perlu kita sampaikan Keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat Sebenarnya bagaimana Ada sebuah hadith An Nabi Sa'id Al-Khudri radiyallahu an Annal Nabiya sallallahu alaihi wa sallam aqal Dari Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Mangkara surat Al-Kahfi fi yawmi al-Jum'a Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat Maka ada cahaya yang akan menerangi Pada orang itu antara kedua Jumat itu Hadith ini hadith Hasan Warawahul Hakim wal-Bayhaqi fi surat Al-Kubroh Artinya apa? Orang yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat Maka ada cahaya yang menerangi baginya antara kedua Jumat itu Jadi kita dianjurkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat Dan pada malam Jumat Kemudian ini ada sebuah cerita Dikisahkan oleh Al-Hafi Ibn Hajar Al-Asqallani Kata beliau Aku membaca catatan Imam Muhammad bin Abdul Rahman Al-Uthmani Kata beliau Aku diceritakan oleh Al-Amir Saifuddin Balban Al-Husami Kala beliau berkata Pada suatu hari aku pergi ke padang pasir Aku menjumpai seorang ulama besar Imam Ibn Daqiqil A'id di kuburan Beliau berdiri disitu Membaca-baca Berdoa dan menangis Pasal itu aku bertanya pada beliau Mengapa berdiri di kuburan ini Baca-baca berdoa dan menangis Pasal beliau menjawab Kuburan ini termasuk sahabat saya Maksudnya murid saya Ini kuburan murid saya Orang ini ngaji pada saya Famata lalu meninggal Tadi malam aku bermimpi Aku tanya Gimana keadaannya Kamu di alam kubur Lalu Orang ini menjawab Ketika kalian meletakkan aku di kuburan Aku didatangi anjing yang marah Anjing itu marah seperti binatang buas Lalu datang seseorang yang lembut Ya Orang yang lembut itu datang Kemudian dia datang dalam Dalam keadaan yang baik Maksudnya ya dalam pakaian atau tingkah laku Yang baik Lalu orang ini mengusir anjing itu Lalu dia duduk di sampingku Seraya menghiburku Fakultuh Aku bertanya Man antah Kamu siapa Orang itu berkata Aku ini pahala Surat kahwi yang kamu baca Pada hari Jumat Ini di riwayat Dalam kitabnya Ad-Dururul Kaminah Juslimah Halaman 352 Artinya apa Berdasarkan riwayat ini Orang yang membaca surat kahwi Pada hari Jumat Insya Allah pahalanya Akan menolongnya Di alam kubur Ketika meninggal dunia Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah Dan taufiknya kepada kita Istiqamah Membaca surat kahwi Setiap hari Jumat Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh